halo 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 teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali dengan channel kami mch atau mang imul Oke teman-teman pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menginformasikan ya tentang biaya tetes baja atau ganti mata teman-teman nah seperti ini titik ya kalau titik ini berarti ganti mata teman-teman padahal bajanya masih besar ya tetapi ini terkena paku ya teman-teman terkena paku ada di beberapa tempat dan ini yang agak terparah dan ini nanti kita last kita sambungkan ya matanya jadi untuk biaya teman-temannya kalau yang seperti ini biasa standar ya kita sekarang masih di angka atau di harga 270.000 ya untuk pelayar kita pelayari dan juga di Nusa Indah tempat Bos Haji Pikri atau Haji Ipit tetapi di tempat lain teman-teman untuk tetes baja yang Benso 36 ya untuk Benso 36 itu sudah 300 ya sudah 300 tapi kita masih 270 teman-teman dan ini hasilnya yang sudah kita tetes baja ya Nah kalau ini teman-teman untuk mata sengon ya jadi panjang dan bajanya lihat sendiri sangat besar teman-teman ya sangat besar jadi biayanya yang ada 270 ribu teman-teman tetapi yang seperti ini teman-teman ini ada pasien baru ya Nah ini sangat parah sekali teman-teman ya terkena paku tetapi matanya bengkok teman-teman teman-teman boleh lihat ya bengkok 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 ya jadi sampai mungkin ada separuh bengkoknya sampai sini masih bengkok teman-teman ini bengkok ya nah ini bengkok sampai sini kelilingnya keliling ke sini dan ini juga sini tadi keliling sampai sini teman-teman aja di kalau seperti ini teman-teman kalian seperti ini biayanya itu bukan apa bukan 270 ribu lagi ya tetapi karena ini teman-teman karena matanya bengkok seperti ini ya biasanya kalau mata bengkok ini kita kalau mengembalikannya harus memukul itu makan waktu yang sama sangat lama juga tetapi ini biasanya kita akan potong teman-teman akan potong di sini ya potong sini dan eh diketak baru teman-teman matanya diketak baru ya jadi ada biaya tambahan sekitar 100 ribu rupiah teman-teman dan biayanya ada totalnya berarti adalah 370 ribu ya ini ini adalah punya bus syarif yang terkena paku parah ya jadi biayanya ada tambahan teman-teman ya jadi tambahan 100 ribu untuk cetak matanya atau mengembalikannya tetapi tidak mungkin kita mengembalikan mohon maaf salah ngomong ya tetapi tidak mungkin kita mengembalikan memukulnya karena memakan waktu lama dan ini harus dipotong teman-teman potong sini ya dipotong sini dan dibikin mata baru dan ini juga hasil dari tetes gajah ya teman-teman seperti ini ini punya Pak Pren ya punya Pak Pren dan ini dia minta mata rendah ya mata rendah 8 mili dengan mata kemiringan begini teman-teman ini juga katanya untuk kayu sengon dan kayu mahone teman-teman Nah jadi kita mengerjakan sesuai pesanan ya mau mata tinggi mau mata rendah ya bisa ya teman-teman jadi sesuai pesanan dari teman-teman ya pokoknya maunya gimana kalau mau seperti ini ya ini matanya panjang teman-teman 1,2 mili dan dengan baja yang sangat besar ya Nah itu juga untuk kayu sengon teman-teman Nah jadi itulah teman-teman biaya dari tetes baja ya teman-teman jadi kita mau sedikit jelaskan teman-teman mungkin teman-teman belum paham ya tentang tetes baja itu mengapa mahal ya mengapa mahal karena teman-teman bisa bayangkan ya dari ini ya gergaji 36 ini jumlahnya kalau tidak salah itu adalah 200 mata ya teman-teman dan 200 mata ini kita harus ngelas ya ngelas di tapi sudah digarap seperti teman-teman sudah dibikin mata seperti kobra ya atau di suik harus dilas 200 mata ya Nah dan prosesnya teman-teman kalau mau tahu juga yang pertama itu biasanya kita kalau ada yang begini ya kalau ada yang begini yang patah-patah begini tetapi tidak bengkok ya jadi kita las dulu kita panjangkan teman-teman yang patah-patahnya supaya prosesnya agak lebih cepat ya dan prosesnya biasanya adalah sekitar 4 jam ya kalau kita menggarap yang tetes baja ini teman-teman karena kita kerjanya tidak terlalu cepat seperti teman-teman di lainnya jadi kita prosesnya sekitar 4 jam baru selesai jadi setelah ini ditambal teman-teman ya ini cuma penjelasan saja tidak ada prakteknya nanti prakteknya silahkan lihat video pada lainnya ya jadi ini dipanjangkan setelah dipanjangkan dibentuk matanya seperti ini ya terus dipasang di mesin sana teman-teman pasang di mesin sana untuk membuang mata ya untuk menghabiskan bajanya dan setelah habis bajanya baru dipindah ke sini teman-teman nah pindah ke sini namanya di suik ya dengan alat ini nah ini alatnya kita taruh di bawah sini nah dengan alat ini teman-teman di suik teman-teman kalau mau tahu ya alat ini walaupun kecil begini ya kecil begini ini teman-teman kalau barunya ya harganya adalah 7 juta rupiah sekarang ya nah jadi bentar sekecil ini harganya sangat mahal mengapa sangat mahal karena dia sangat terlalu pentingnya untuk di bengkel gergaji atau di sedoktor karena kalau tidak ada ini teman-teman tidak bisa untuk menggarap tetes baja atau ganti mata ya nah jadi setelah di sini teman-teman setelah di suik matanya berbentuk seperti ini ya nah berbentuk seperti ini maka dilas bajanya ya dengan baja ini oh maaf bajanya habis masih di atas ya masih di atas belum kita ambil ini contoh yang pendek saja coba oh ini teman-teman nah jadi bajanya seperti ini bajanya ini bisa kita memakai merek deloro ya deloro atau stelit biasa kita pakai dengan harga sekitaran Rp1.300.000 atau bisa juga dengan AKS ya atau juga biselit ya juga fluorescent dengan macam-macam merek teman-teman tetapi haruslah dengan baja asli ya karena kalau tidak dengan baja asli maka gergajinya tidak bisa tajam atau tidak bisa bertahan lama ya jadi biasah tajam teman-teman biasah bisa tajam tetapi tidak bisa bertahan lama ketajamannya jadi harus menggunakan baja yang asli dan setelah di sini teman-teman ini prosesnya kita biasanya kalau saya pribadi prosesnya adalah satu jam ya untuk tetes baja di sini nah jadi kalau yang di sini tadi teman-teman prosesnya itu sekitar anggaplah setengah jam ya anggaplah setengah jam prosesnya karena yang pertama tadi ya yang buang mata dari sini buang matanya tadi prosesnya sekitar satu jam ya nah jadi setelah itu tadi teman-teman setelah di tetes apa mata tetes baja di las dan seterusnya kita pindahkan ke sana ya pindahkan ke sana itu prosesnya tidak lama lagi sekitar setengah jam teman-teman setengah setengah jam dan disitu sekitar satu jam ya nah jadi kita bisa hitung tadi dari pertama ya kalau ini tidak usah dihitung ya yang untuk menyambung matanya jadi pertama disitu satu jam ya untuk buang bajanya nah untuk buang bajanya ini ya dibuang dibersihkan teman-teman karena kalau tidak bersih bajanya ini dibuang maka dia akan patah ya waktu di suik nah jadi prosesnya satu jam ya satu jam dan disini setengah jam teman-teman berarti satu jam setengah ya satu jam setengah dan disini untuk ngelasnya satu jam ya berarti dua jam setengah nah teman-teman dua jam setengah ditambah disana lagi setelah di tetes baja di mesin sana dipasang ya untuk membersihkan bajanya atau meratakan itu sekitar setengah jam berarti tiga jam teman-teman dan terakhir disini ya untuk pembersihan mata untuk samping kanan kirinya ya asah dua sisi namanya itu sekitar satu jam nah jadi totalnya adalah empat jam pengerjaan teman-teman dan biayanya adalah Rp270.000 nah nanti untuk biayanya untuk bahan-bahan yang digunakan mungkin kita akan buat video lainnya apa saja yang digunakan sehingga biayanya begitu mahal ya untuk tetes baja jadi kita banyak menurunkan alat teman-teman harus ada oksigen, karbit dan batu gerinda ya pokoknya macam-macam nanti kita akan bikin videonya oke ini sampai disini dulu sekedar informasi ya buat teman-teman yaitu biaya tetes baja yang tadi gergaji parah gimana yang gergaji biasa gimana ya dan untuk gergaji yang 4x4 teman-teman untuk 4x4 ya tapi ini masih kosong belum ada datang biasanya kita memasang tarif Rp350.000 ya untuk 4x4 dan untuk yang 4x2 Rp330.000 dan untuk ini ya yang 36 Rp270.000 dan untuk yang 28 teman-teman 28 belum datang juga biasanya sekitar Rp250.000 ya begitu atau bisa juga Rp260.000 atau juga bisa disamakan teman-teman karena jarang ya jarang sekali yang mengantar untuk Benso 28 tapi kalau untuk lebih jelasnya bisa hubungi saya di Youtube ya atau di nomor HP dan lokasi kita adalah di Plehari teman-teman Plehari di pinggir jalan ya nah ini lokasi kita Plehari Jalan Ambawang Jalan Ambawang Plehari teman-teman dan itu motor saya yang bisa ngangkut gergaji ya oke teman-teman sampai sini dulu sekadar informasi tentang biaya tetes baja gergaji sawmil semoga bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena kita akan selalu upload video-video aktivitas kita di sawdoktor ya atau di bengkel gergaji atau pengasahan atau juga di sawmil oke salam sukses selalu untuk semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati